Selamat pagi para ekran profesional Pada pagi ini kita akan membahas permintaan maaf dari negeri Belanda Perdana Menteri Belanda, Pak Luther secara resmi menyatakan permintaan maaf yang sangat mendalam mengenai sejarah kelam yang pernah terjadi di Indonesia Akibat penjajahan masa lalu dalam merespon hasil penelitian tiga lembaga penelitian yang berjudul Kemerdekaan Dekolonisasi Kekerasan dan Perang di Indonesia tahun 1945-1950 Yang menyebabkan banyaknya jatuh korban dari kalangan rakyat Indonesia karena adanya pembiaran terjadinya kekerasan ekstrim yang terjadi Ini adalah sebuah luka yang sangat mendalam yang tidak bisa dihapus dalam ingatan sejarah Perdana Menteri Brute juga menyatakan permintaan maaf yang disampaikan kepada orang-orang di Belanda yang terdampak kekerasan yang terjadi di masa revolusi kemerdekaan Indonesia Kita harus menghargai permintaan maaf tersebut yang didasarkan kepada penyesalan yang mendalam dan juga nilai kemanusiaan Hal ini sangat baik untuk melihat prospek hubungan Indonesia-Belanda dunia yang akan datang yang didasarkan pada persamaan hak sebagai negara BBK yang berdaulat Menyampaikan permintaan maaf secara resmi bukanlah hal yang sangat mudah untuk dilakukan Apalagi menyakut masalah yang kelam karena hal ini membutuhkan sebuah keberanian yang sangat besar Permintaan maaf juga harus segera direspon dengan pembayaran kompensasi yang memadai kepada keluarga korban Karena para keluarga korban di masa lalu telah melihat tindakan teror yang keji yang menyebabkan terbunuhnya ribuan nyawa tanpa dosa Karena kebanyakan dari mereka adalah rakyat biasa yang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman pasukan Belanda yang ingin berkuasa kembali Korban yang meninggal dari rakyat jelata sudah pasti nyebabannya sangat besar dan itu juga harus dipikirkan Bagaimana mengembalikan uang kompensasi yang layak kepada keluarga mereka hari ini Perlu dilakukan pendataan oleh pihak Indonesia dan Belanda untuk melaksanakan program kompensasi Sehingga program kompensasi berjalan tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh keluarga korban Itulah pembahasan podcast pada pagi ini Bahwa permintaan maaf dari negeri Belanda adalah suatu hal yang positif yang harus kita hargai Bahwa mereka telah melakukan sebuah aksi kejam di masa lalu Ketika Indonesia waktu itu dalam posisi mempertahankan keperdekaan dari serangan Belanda yang mencoba merebut kembali daerah Indonesia Terima kasih dan selamat pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih.